Sampai jumpa di video selanjutnya. Empat silabus belajar hidup dari ide peranda Gede Made Gunung, almarhum. Kita pasti tahu ide peranda Gede Made Gunung. Kita pasti pernah mendengar Dharma Wacana beliau sewaktu beliau masih nyenang. Siapakah ide peranda Gede Made Gunung? Beliau lahir di Giyanya 31 Desember 1950. Beliau mediksa 27 September 1994. Beliau lebar meninggal 18 Mei 2016. Beliau seorang wiku yang memiliki pandangan masa depan. Futurilisik. Beliau seorang wiku yang ketika Dharma Wacana senantiasa menggunakan bahasa sederhana, bahasa rakyat diselingi humor-humor yang membuat kita mudah mengerti dan mudah mengingat pesan-pesan moralnya. Pernahkah kita mencoba menelisik dan membuat sebuah simpulan dari begitu banyak Dharma Wacananya? Hari ini saya mencoba membahas empat silabus belajar hidup. Yang ketika itu pertama kali dilontarkan pada saat ngaben masal di desa Adatuban sekitar tahun 2015. Konsep ini kemudian menjadi populer. Terlebih ketika beliau telah lebar. Sebagai seorang mantan guru, mantan penyuluh keluarga berencana yang biasa berkomunikasi dengan hati, yang biasa berkomunikasi dengan bahasa-bahasa sederhana. Itulah sebabnya dalam setiap Dharma Wacana beliau senanti diksi-diksi yang dipakai, pilihan kata yang dipakai juga sangat sederhana. Pilihan diksi yang sederhana bahasa sehari-hari dengan lebih banyak memberikan ilustrasi dan contoh-contoh. Para pemirsa yang budiman, ide peranda gede made gunung menyampaikan empat hal penting. Ya semacam pertanyaanlah kepada hadirin dan kita semua. Yang pertama pertanyaannya adalah siapa diriku ini? Kita semua harus tahu who am I? Siapa diriku ini? Pertanyaan kedua adalah untuk apa aku hidup di sini? Yang ketiga adalah setelah di sini kita mau kemana? Ini pertanyaan ketiga. Lalu pertanyaan yang keempat. Apa saja yang bisa kita bawa ke dunia sana? Inilah yang dimaksud oleh ide peranda gede made gunung almarhum sebagai empat silabus belajar hidup. Para pemirsa yang budiman mari kita bahas satu-satu. Pertanyaan pertama tadi, siapakah diriku ini? Kalau kita tidak pernah tahu tentang diriku, bagaimana kita akan mengetahui orang lain? Bagaimana kita akan tahu dunia yang lebih luas? Yang diriku saja tidak kita kenal. Siapakah diriku sebagai mahluk individu? Mengapa pada saat tertentu manusia bergerak dan pada saat yang berbeda badannya tidak bergerak? Lalu siapa yang menggerakkan itu? Kita harus memahami bahwa ada sang jiwa, ada sang atman yang tidak pernah mati. Itu lah manusia dan itulah diriku. Sebagai mahluk individu, badan kasar berisi sang atman. Sebagai individu dan sebagai mahluk sosial, manusia hidup diantara manusia lain. Oleh karena itu, pahami, pelajari, camkan bahwa hidup kita harus berukur, mengukur diri bersama-sama tetangga lingkungan dan mereka yang ada di sekeliling kita. Kita tidak boleh mengabaikan posisi kita sebagai mahluk sosial yang tidak terlepas dari kehidupan orang lain. Itu pesan penting dari jawaban pertanyaan pertama. Siapakah diriku ini? Para pemirsa yang udiman, pertanyaan berikutnya adalah Untuk apa aku hidup di sini? Kalau tidak ada gunanya, untuk apa? Pangersek, bumi, ngebok-ngebokin bumi, hanya membuat bumi ini semakin padat. Tidaklah. Hidup kita di sini harus dapat memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Tidak hanya dalam arti materi. Memberi, memberi pengetahuan, memberi materi, memberi nasihat, memberi rasa empati dan kasihan kepada kawan saudara di sekitar kita. Tapi kadangkala kita juga harus menyadari dan kita juga butuh menerima kasih sayang, perhatian dari orang lain. Itulah sebabnya hidup di sini harus diisi dengan cara saling memberi, saling menerima. Itu sebabnya juga hidup ini agar bermanfaat. Mengguno dusun sebagaimana disampaikan oleh ide peranda Madesidemen. Agar hidup ini bermanfaat bagi siapa? Bagi manusia, bagi keluarga, bagi alam di sekitar kita. Kalau hidup kita merusak tentu tidak baik. Itulah sebabnya sekali lagi ditegaskan kita hidup di sini untuk memelihara lingkungan. Menjaga dan memelihara keluarga. Menjaga dan memelihara antar kerabat. Yang ketiga untuk apa kita hidup? Ya agar kita memperoleh pengalaman, kesempatan memperbaiki kualitas diri kita. Memperbaiki tabungan-tabungan akan kehidupan yang baik. Tabungan-tabungan berkaitan dengan suba karma. Agar diri kita di dunia hari ini maupun pada kelahiran yang akan datang. Kita memperoleh, mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Para pemirsa yang budiman, lalu pertanyaan ketiga setelah di sini kita mau ke mana? Ini Dharma wacana yang acap kali disampaikan oleh Ide Prada, Gede Madi Gunung. Kita hidup di sini. Kita tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Cita-cita kita semua menuju kehidupan setelah kematian. Kita tidak bisa tidak siap untuk menerima itu. Karena di dalam ajaran San Anudarsana kita tahu bahwa Jadma berakhir pada Meritium. Bahwa kelahiran mengharuskan kita semua siap menerima kematian. Kapanpun dan dengan cara apapun. Itulah sebabnya di dalam ajaran agama Hindu kita mengenal Moksatam Jagadita Ya Chaiti Dharma. Jadi Moksa. Setelah kematian kita ingin semua Moksa. Menyatu Atma dengan Brahman. Menyatunya Sangkan Paraning Dumadi. Para pemirsa yang budiman. Kita setelah hidup di sini. Kita pasti akan menuju ke sana. Oleh karena itu kita hidup harus semuanya menyiapkan diri. untuk menyongsong masa depan yang lebih indah dari apa yang kita alami hari ini. Akhirnya ide peranda gede Mada Gunung memberi silabus yang keempat. Silabus yang terakhir. Beliau mengatakan apa saja yang akan dibawa ke sana. Kita siang malam hampir berpuluh tahun bekerja untuk mengumpulkan harta. Maka materi. Kita juga memilih istri yang cantik yang sayang. Kita juga membuat membangun rumah yang nyaman. Semua itu kata beliau itu akan kita tinggalkan jika saatnya tiba. Yang akan menyertai kita pulang ke rumah kita yang tua. Itu tidak lain adalah buah perbuatan kita. Karma, pahala. Itu sebabnya kita harus yakin sekecil apapun karmamu akan mendapatkan pahala yang setimpal. Apapun yang kita tanam maka bersiap-siaplah kita akan mementiknya. Sekarang ataupun dalam kehidupan yang akan datang. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah kematian. Tentu kita semua diajarkan tadi. Untuk lebih banyak memilih langkah tindakan subuh karma. Tindakan daewa sampat. Tindakan-tindakan yang memungkinkan tabungan kita untuk dunia setelah kematian menjadi semakin banyak. Empat hal ini beberapa kali beliau dengungkan di berbagai kesempatan. Itulah sebabnya saya pada kesempatan ini ingin menegaskan masih banyak lagi ajaran-ajaran beliau yang belum kita pahami secara intens. Belum kita simak substansinya. Misalnya dihidupi melajah mati. Apang dimatine nu hidup. Maksudnya apa? Dihidup inilah kita belajar mati. Agar pada saat mati kita sesungguhnya hidup. Wah itu kalau dibahas mungkin akan lahir tematik berbeda. Tapi paling tidak saya ingin mengatakan wacana ini memiliki makna adanya surga dan neraka setelah kematian. Kalau kita selalu berbuat baik maka pada saat kematian banyak orang yang merasa kehilangan. Dan nama kita akan selalu dikena. Itu tanda-tanda orang baik. Kalau kita selalu berbuat tidak baik dalam hidup ini maka sangatlah banyak orang yang mencemoh malahan. Mungkin ada juga orang yang mendoakan agar kita cepat mati. Oleh karena itu pilihan kita umat sedarma. Mari kita berangsur-angsur secara disiplin secara sistematik untuk senantiasa mengedepankan laku sikap dan laku yang yang memberi dukungan terhadap kehidupan dan kebahagiaan kita di dunia ini dan kebahagiaan di dunia setelah kematian. Semoga sesuluh yang bersumer dari pikiran-pikiran ide peranda gede madi gunung, al-maklum, wiku besar, wiku yang punya pikiran akan masa depan. Dapat kita senantiasa gelorakan, senantiasa kita kumandangkan dan jika mungkin kita jadikan sesuluh laku. Yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Gerio Purnowati Blabatuh Gianyar teristimewa kepada Ratu Peranda Istri dan Ide Bagus Purwito Suwanum yang telah mengizinkan kami membahas dan merekam gagasan beliau pada channel kami. Tentu kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dharma Podese Pusat Nusantara yang telah memperingati lebarnya beliau pada bulan lalu. Terima kasih semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om Terima kasih semoga bermanfaat. Terima kasih.